Intro Sauna dan spa dipercaya memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh terutama untuk relaksasi setelah beraktivitas berat Nah di Sumatera Utara pemirsa warga Karo telah mengenal sauna sejak jaman nenek moyang Namanya adalah Okup dengan memanfaatkan ratusan jenis herbal khas Tanagaro Okup diyakini syarat manfaat kesehatan dan seperti apa berikut liputan selengkapnya Berwisata ke Sumatera Utara di masa adaptasi kebiasaan baru siapa takut? Asal patuhi protokol kesehatan ya Nah lelah jalan-jalan dan badan berasa pegal-pegal Ada tempat untuk merelaksasi diri di medan yang harus dicoba agar semangat lagi berwisatanya Bagi orang Sumatera Utara khususnya Karo pasti sudah tidak asing lagi dengan Okup Ya Okup merupakan spa tradisional dengan menggunakan rempah-rempah khas Karo Aroma dan spa Okup sangat harum karena memang menggunakan rempah-rempah herbal Rempah-rempah direbus selalu dimasukkan ke dalam mesin uap hingga menghasilkan uap yang dipakai untuk sauna Ada 100 macam jenis rempah yang kita masukkan jadi satu dan di uapkan supaya dapat langsung menyerah ke tubuh kita Ya boleh enak, segera, relax semua badan yang ringan jenisnya karena disini rempah-rempah yang dijalani Okup ini awalnya berfungsi sebagai pemuli pas yang melahirkan Namun berkembang bahkan saat ini sejumlah warga juga meyakini Okup bisa menetralisir tubuh dari virus corona Jadi tunggu apa lagi? Kalau Anda sedang berada di medan tidak ada salahnya mencoba Okup Dan tentunya harganya sangat terjangkau Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa gandeng pelaku usaha pariwisata KBN Parikraf menggelar pameran wisata terbesar di dunia bernama ITB Berlin Now 2021 Ajang pameran wisata virtual di Kuta Bali ini diharapkan mampu membangkitkan kembali industri pariwisata nasional yang sempat mati suri akibat pandemi COVID-19 Ajang pameran wisata kelas dunia ITB Berlin Now 2021 dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno secara virtual di Kuta Bali Ajang internasional yang diikuti oleh puluhan pelaku usaha pariwisata hotel dan agen perjalanan ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara untuk berlibur ke Indonesia sehingga membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata yang sangat terdampak pandemi COVID-19 Kita ingin menjaga inspirasi Indonesia itu masih ada di top of mind-nya pariwisata Jadi kita harus tetap hadir di sebuah event yang terbesar di dunia yang disebut dengan ITB Berlin selalu tanggal 19-20 Mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari penerapan CHSE-nya harus kita kawal ketat Ditambah dengan kombinasi antara vaksin dengan CHSE itu tentu akan kami sangat berkeyakinan imunitas masyarakat kita itu akan lebih menjadi kuat sehingga menimbulkan kepercayaan daripada wisatawan Dalam pameran wisata virtual ini pelaku usaha pariwisata Indonesia juga memberikan beragam promo menarik untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia saat penerbangan internasional dibuka kembali Tim Liputan AINews, Mua Pemirsa Dan pemirsa usai sudah AINews yang hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya Lovian Adian Saya Fandi Asip, undur diri, tetap jaga kesehatan Selamat hari raya nyepi untuk anda yang merayakan Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati